Baru-baru ini Kaisang dirumorkan memiliki pacar baru Ya pacar baru yang ini seagama dengan dia sekarang Berbeda dengan mantan pacarnya Felicia yang dulu itu berbeda agama Felicia beragama Kristen sementara Kaisang beragama Islam Setelah kemarin berita itu dirumorkan kalau Kaisang memiliki pacar baru Ibunda dari Felicia selaku mantan pacarnya Ya kita bilang saja mantan pacarnya lah biar mudah Entah mereka sudah putus atau enggak saya masih belum tahu pastinya Ibunda dari Felicia itu memposting di Instagramnya selain foto juga tulisan seperti ini Kaisang itu ingkar janji gitu kurang lebih ya kayak gitu Dia itu berjanji akan menikahi anaknya pada Desember 2020 Tetapi nyatanya pada awal 2021 dia malah menghilang gitu Dan menjauh gitu dari Felicia dan keluarganya Ini disclaimer dulu ini pernyataan dari Ibunda Felicia jadi belum ada pernyataan resmi dari Kaisang Terus setelah itu Ibunda Felicia juga memberikan opini kalau misalnya hubungan kedua Hubungan anaknya dengan Kaisang itu putus atau berakhir itu karena adanya orang ketiga Ya pacarnya Kaisang yang baru ini yang dirumorkan baru-baru ini gitu Terus Ibunda dari Felicia itu juga berbicara Kalau Kaisang itu harus segera mengembalikan STNK dan kunci mobil yang dimiliki oleh anaknya Ya kurang lebih seperti itu pendapat dari Ibunda atau dari Ibunda si Felicia Hubungan antara Kaisang dan Felicia itu membuktikan salah satu pendapat saya gitu Atau salah satu kalimat yang pernah saya ucapkan Dimana sebetulnya orang Tionghoa itu banyak kok yang pacaran atau nikah sama orang di luar Tionghoa Ya itu tergantung dari keluarga masing-masing membelihkan atau enggak kayak gitu Kayak misalnya Kaisang ini malah sebetulnya didukung gitu sama ibunya Felicia Malah sudah merestui kalau misalnya nikah malah ibunya senang juga gitu Ya kurang lebih sama lah kayak di keluarga saya Kalau di keluarga saya itu kalau misalnya dari pasangan itu mau dari suku apapun dari negara manapun bebas Tapi harus seagama Lalu apakah faktor agama ini menjadi faktor putusnya Felicia dan juga Kaisang? Ya kalau menurut saya sih bisa jadi karena banyak kok orang yang pacaran itu putus karena faktor beda keyakinan Tapi di Indonesia ini sebetulnya menikah beda keyakinan itu masih diperbolehkan Banyak kok orang yang misalnya Islam nikah sama Kristen, orang Kristen nikah sama Buddha dan lain-lain Tapi tentu sebaiknya ya jangan lah Sebaiknya cobalah mencari jodoh yang seiman karena mungkin akan lebih mudah Ya ibaratnya kayak gini lah, ibaratnya satu agama aja kadang-kadang bisa enggak akur atau ribut Apalagi beda agama kayak gitu Sama nanti kalau kata banyak orang sih bingung nanti anaknya mau ikut yang mana Tapi saya enggak offence sama orang yang nikah beda agama Karena kalau menurut saya pribadi ya lebih baik Ini menurut saya pribadi kalau misalnya kalian ngejat saya salah juga enggak apa Saya beropini bahwa lebih baik nikah beda agama daripada kalian nikah sama orang yang enggak cocok Maksudnya gimana maksudnya kayak misalnya sifatnya udah enggak cocok, sudah enggak sesuai dengan keinginan kalian kayak gitu Itu malah lebih enggak baik, lebih baik malah beda agama Tapi kalau bisa ya tetap cari yang seagama sih biar enggak terjadi perpecahan dan enggak dihalang-halangi atau tidak disetujui oleh keluarga juga nantinya Ini pendapat saya ya Kalau misalnya mengambil asumsi dari postingan ibunya Felicia Jadi sebetulnya emang kalau ngasih pendapat yang sebenar-benarnya ya saya harus nunggu klarifikasi dari Kaisang dan Felicia sendiri gitu Kalau menurut pendapat saya kalau misalnya Kaisang itu tiba-tiba menghilang tanpa memberi kepastian itu salah kayak gitu Apalagi dia sudah dapat pacar baru Kalau menurut saya sih misalnya nih anggap aja alasannya karena agama lah Ya bisa aja kayak gini Kaisang ngomong ke orang tuanya Felicia dan juga ke Felicia kayak misal maaf ya Tante Felicia saya enggak bisa menjalin hubungan ini lagi karena kita berbeda agama misalnya gitu Semoga nanti Felicia bisa ketemu jodoh yang seiman dan cocok dan mampu membimbing dia Itu kira-kira lebih baik lah ibaratnya Ini asumsi lah ya Kalau misalnya asumsi omongan atau postingan dari ibu Felicia itu benar itu saya menganggap Kaisang yang salah Karena dia itu pergi tanpa memberikan informasi dan kepastian Sebetulnya putus setelah putus pas jaman pacaran itu wajar lah Orang sudah janji akan nikah pun itu banyak kok yang akhirnya itu enggak jadi nikah kayak gitu Tapi kalau misalnya mau menghilang atau mau putus itu harus memberikan informasi dan kepastian tentunya Oke sekian dan terima kasih kawan-kawan Oh iya jangan lupa kalau misalnya kita berpacaran nih Entah itu cowok atau cewek misalnya kita ingin putus gitu Kita enggak usah lari tiba-tiba ngilang gitu ya harus memberikan kepastian lah Oke sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati